Cinta yang mekar di hati wika salim seolah bertanda habis sudah cinta yang menerangi hari-harinya sepanjang satu tahun kebelakang ini Sebab cinta yang dirajut bersama pria yang dicinta bukan lagi berarti cinta, melainkan menjadi duri yang menusuk hati wika salim Wika yang sempat tak berdaya dibuai cinta terlalu lama, akhirnya tersadar dikala sikap dan perilaku sang calon suami dianggap merubikannya Tak hanya perasaan kerugian materi pun harus ditanggungnya Di bingkak inilah pedang dud wika salim sadar telah dimanfaatkan oleh sang pacar Seking ruginya, wika mengaku sampai diporotin uang hingga ratusan juta rupiah Ini yang membuat wika benar-benar cengah Tak hanya mengakhiri hubungan, wika pun kabarnya sempat ingin mengambil langkah hukum dengan mengancam akan melaporkan sang mantan kekasih ke polisi Untung saja, wika berhasil lepas, hidupnya pun kembali normal tanpa diperdaya lelaki manapun Astaga wika, turut prihatin ya, tapi sekarang kan uangnya udah kembali Maksudnya udah banyak lagi kerjaannya, jadi udah dapat lagi uangnya banyak lagi Tapi wika, kalau mencari jauh dong, gak usah jauh-jauh, ini samping saya nih, high quality jombo Dicoba, dicoba, dicoba Minjam seratus, wika asal lima Tetap aja mata ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!